Jalan Presiden RI nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan safari politik ke Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, selasa 16 Januari. Saat tiba di Pekalongan, Ganjar langsung menemui pendukungnya dari komunitas motor. Usai berdialog dengan komunitas tersebut, selanjutnya Ganjar menggunakan Vespa warna merah bata menuju ke Pasar Induk Kajet, Kebupaten Pekalongan. Setibanya di Pasar Induk Kajet, Ganjar menyerap aspirasi para pedagang dan warga. Melalui kunjungannya ke Pasar Induk Kajet tersebut, ia menilai harga beras masih tinggi, sehingga perlu adanya intervensi dari pihak pemerintah. Luang sendiri untuk sembahkan ini kan dibatasi pas selama ini? Ya, makanya kalau sudah harga sudah nempuran-lempikan turun-turun, menurut saya operasinya mesti masif, operasinya mesti masif. Dan kita berharap betul itu dilakukan segera. Kalau nggak pasti inflasinya akan tinggi. Maka performance di akhir dan awal tahun itu, nanti kalau statistik menilai pasti tidak terlalu bagus. Segera diterima. Selanjutnya, rombongan Ganjar Pranowo menuju ke kantor DPC-PDIP Kabupaten Pekalongan untuk melakukan konsolidasi internal. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, kantor berita antara mewartakan. Oke? Oke! Bapak-bapak, Ibu.